Wah gila 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 Hebat ya guys ya Terima kasih banyak Karena istilahnya orang Malaysia Sudah membela Orang Indonesia ini guys Keren banget Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia Akhirat selamat datang di JamuJubTV guys Sekali ini kita akan membahas sebuah hal yang viral kali ini Yang mana orang Malaysia Membela orang Indonesia Nah tanpa berlama-lama Saya juga penasaran nih guys Bagaimana kronologinya Bagaimana istilahnya konten ini Jom kita simak bersama Let's go Orang-orang Korea yang peleceh wajah orang Asia Tenggara Terutamanya wajah orang Malaysia dan Indonesia Kerana berkulit sawo matang Gelak nih semua Mungkin tak sedar Bahawa rupa paras mereka sebenarnya jauh lebih jilid Sehingga ketahak memerlukan pembedahan plastik Korea rasis Indonesia Malaysia dibilang monyet Asia Loh kok bisa nih guys Kok bisa nih Situs website Indosarang viral di media sosial Karena pengguna di dalamnya diduga mengejek warga Indonesia Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menyelidiki hal ini Berdasarkan terjemahan tersebut Diketahui bahwa tulisan di situs Indosarang memuat hinaan terhadap warga Indonesia dan agama Islam Diketahui kini Kominfo sendiri sedang menganalisis kasus ini Namun salah satu influencer Malaysia sebenarnya telah mengingatkan bahwa warga Korea memang rasis terhadap orang Asia Tenggara Khususnya Indonesia dan Malaysia Mari kita simak cuplikannya Orang-orang Korea yang pelecing wajah orang Asia Tenggara Terutamanya wajah orang Malaysia dan Indonesia Kerana berkulit sawah matang, gelap ni semua Mungkin tak sedar bahawa rupa paras mereka sebenarnya jauh lebih jilid Sehingga ketahak memerlukan pembedahan plastik untuk mencantikkan wajah mereka Sebelum itu, kongsikan video ini supaya rakyat kita sedar dan kembalikan keyakinan diri Sekurang-kurangnya, kita tak adalah buat pembedahan plastik macam mereka Kena betulkan hidung lah, telinga lah, mata lah, dagu lah Sampai ke tahap tubuh badan lainnya Tapi yang lucunya, mereka buatlah macam mana pun Tetap kena hina tau dengan orang-orang putih Kenapa saya mula kerap mengkritik Korea? Kerana sudah tiba saatnya untuk saya memecah tembok ketaksuban orang Asia Tenggara terhadap mereka Yang umumnya angkuh pada kita Kita teruja dan sukakan mereka, namun mereka melihat kita ini sehina-hina manusia Bahkan mereka sanggup bermuka-muka terhadap kita hanya untuk menjadi terkenal di negara kita Dan mengaut keuntungan dari rakyat kita yang naif dan lemah ini Oh ya, saya tak kata pada semua orang Korea macam tu Tetapi ini adalah pandangan umum mereka terhadap orang-orang di Asia Tenggara Ya, pergilah melawat Korea, tak ada masalah pun saya tak alam Apapun, lepas ni, kalau ada orang Korea peleceh wajah kita Cakapnya macam ni Eh, kamu lah lebih huduk kerana memerlukan pembendahan plastik untuk memperbetulkan wajah kamu Kami tak perlu pun Alah, apa salahnya kadang-kadang kita langsi sikit Takkanlah nak bersepas santung sepanjang masa kan Dan aku pandangkan anda dulu Tuliskan dalam ruangan kumit Jadi karena di Indonesia lagi rame tentang Indosara Aku penasaran dong, kalau dari sisi Timur Tengah sama Turki itu Gimana sih mereka melihat orang-orang Korea Dan kemarin aku tuh baru nongkrong sama teman-teman aku yang Turki dan ada juga yang orang Syria Terus aku penasaran, kalau teman aku yang orang Syria Mereka tuh bukan cuma suka ya Mereka tuh bahkan kayak udah mulai obses sama cowok-cowok Korea gitu Jadi awalnya mereka bikin-bikin stiker, stiker WhatsApp gitu Terus mereka mulai belajar bahasa Korea Kan kalau di Turki ternyata bukan cuma ceweknya aja yang suka Korea-Korea Cowok-cowoknya tuh pun mulai meratin cewek-cewek Korea gitu Yang dianggap mereka tuh sangat menarik ya Dan bahasanya tuh bagi orang Turki tuh ternyata indah didengar Ya sama lah kayak kita-kita suka banget kan denger mereka ngomong kayak omo, omo Makanya pantas lah para orang-orang racist itu Di guru tuh bisa kayak sepede itu jelajakin orang Indonesia Mungkin kalau mereka itu kerja di Turki ya juga Atau di Timur Tengah Mereka juga mungkin akan merasisi orang-orang Timur Tengah sih Karena kan sifat kondisinya gitu kan Kalau terlalu di over-cuffik guys Jadi apakah menurut teman-teman orang Indonesia masih 100% Ini salah satu alasan kenapa aku tuh selalu bilang Sama followers aku atau subscriber aku You guys can love Korea Korean men, Korean music, Korean drama, or whatever Atau kalian bisa suka sama cowok Inggris, cowok Amerika, or apapun itu Tapi jangan mendewakan atau terlalu terobsesi Karena jawabannya itu ya ini Jadi ya kalian tuh kayak dianggap remeh Terutama opa-opa hunter Kalian tuh harus sering-sering ngomong sama cowok Korea Dan tanya sama mereka gimana cowok Korea in real life Jadi buat kalian yang suka banget nanyain ke aku Kayak Indah kenapa sih? Gak pernah mau pacaran sama cowok Korea Kan udah 4 tahun ngonten dan udah kenal beberapa cowok Korea Jawabanku tuh ya as simple as kita Gak klik beda budaya, beda pemikiran Gak semua sama tapi kayak Karena beda budaya, beda culture ya gak nyambung sama aku gitu Kayak seganteng-gantengnya cowok Korea Ya aku tuh gak tertarik karena emang beda banget budayanya Kayak aku jujur kayak Kalau deket sama temen Korea Karena gak deket dalam artinya gak PDKT Ya gak ilfil banget lah ya Tapi jujur kalau sampai itu aku PDKT sama temen-temen Korea Aku tuh aku bakal ilfil duluan Dengan cara mereka ngobrol Atau mereka bragging about kehidupan mereka Karena bragging itu bukan Etitude aku Jadi kayak Ih gitu Dan yang kedua Kalian itu kalau misalnya suka sama Korea tuh Atau suka apapun itu Jangan terlalu yang kayak obsesi banget Sampai kehidupan kalian sehari-hari tuh kayak Betul Biasa aja Gak ada kehidupan gitu Karena gini Kalian tuh bisa Boleh suka sama K-pop Tapi kalau setiap hari Kalian 24 jam tentang K-pop Gimana kehidupan kalian yang lain Sampai bisa belajar dan lain-lain Karena gini Ada penelitian yang bilang Kalau Sebenarnya hal-hal per K-popan itu kan Di-design buat Addictif gitu kan Jadi kayak Hati-hati aja Kalau kalian tuh terlalu Terobsesi Kalau kalian udah merasa bahwa Kehidupan kalian itu Kena dampaknya Karena kalian suka banget sama Korea Hati-hati aja Like back up gitu Kurangin Karena Itu tuh udah menurut aku Udah warning zone kalian Jadi kayak Harus dikurangi Aku tuh even suka banget sama Korea Aku tuh gak pernah yang kayak over Karena aku tuh tetep Masih dengerin lagu-lagu India Aku tetep masih dengerin-dengerin lagu barat Jadi kayak Bener-bener ke Korea aja Yang enggak juga Itu alasan kenapa Aku tuh kalau sekarang Misalnya ditanya Yuk kita ngobrol Ngobrol tentang arti manggis Masih nyambung Yuk kita ngobrol tentang Grup-grup band rock Aku masih nyambung Kayak yuk ngobrolin Nirvana yuk Yuk ngobrolin Scorpions yuk Karena aku tuh enggak Kayak kidduan Aku tuh gak berputar tentang Korea Walaupun konten aku tentang Korea Tapi enggak Selalu It's not always about Korea Jadi Buat kalian yang bilang Aku opah hunter Opah hunter Aku gak opah hunter Karena aku gak hampir Terus kayak Aku juga gak terlalu yang Kayak glorify Bule itu hebat Bule itu adalah Suami idaman Enggak Aduh Aduh please Sering-sering banget Kalian tuh Perlu ngobrol sama Orang yang udah nikah sama bule Apakah seenak itu Karena keluarga aku banyak juga Yang nikah sama bule And it's not like Seindah itu Jadi gini aja Intinya berhenti Kayak mendewakan Sesuatu Betul Betul banget Oke Karena ya Jatuhnya ya Bakalan kayak gini lagi Tapi Reminder juga Buat kalian Orang Indo Kalian tuh kan juga Rasis ya Kesesama Indo lain Jadi Sebelum kalian Kayak Obses Atau marah banget Sama hal-hal kayak gini Coba sadarin Temen-temen Atau saudara-saudara Indo kalian Yang rasis ke Indo yang lain Suruh sadar duluan Terutama ini Yang nyiptain Kata-kata maghrib Untuk orang yang Berkulit Gelap Kalian gak mau Dirasisin Tapi kalian Rasis juga Terutama sama Ini Jadi kalau bisa dikatakan itu Mungkin itu dampak juga Dampak Istilahnya kita udah ngerasisin Teman-teman kita Ya kan Saudara-saudara kita Atau sesama bangsa kita Gitu kan Mungkin itu juga balasan Juga kepada kita Iya Jangan dikit-dikit Nyebut perindapan Kalian tau Itu kota perindapan Itu apa Itu loh Konotasi kalian Nulis perindapan Itu kan jelek kan Karena menurut kalian Dia ini itu Sadar duluan Aku tuh jujur Kalau setiap Lihat konten-konten Dengan India Lihat komen-komen Orang India Itu paling nyesek Karena gimana pun As a Hindu myself I love Hindu Hindu culture yang ada di India Dan aku udah anggap Kayak saudara sendiri juga So When you guys disrespect Indian I got hurt too Cause I love them I grew up with Bollywood Aku tuh besar Tumuh besar dengan Lagu-lagu India Dengan film-film India Jadi kayak Sakit hati juga Kalau lihat komen-komenan kalian Ya begitulah beberapa Ungkapan isi hati Para influencer Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Ternyata orang Malaysia Memasang badan ya Untuk istilahnya Membalas hinaan orang Korea Kepada Indonesia Seperti itu Dan itulah ya guys ya Orang Indonesia Orang Malaysia Sama-sama ya Bersatu dalam istilahnya Kalau ada yang satu Disakiti Mereka juga Orang Malaysia Tidak tinggal diam Mereka juga akan Speak up gitu Tentang Oh gak boleh seperti ini Dia juga istilahnya Membelah kita Indonesia Begitu juga ketika Malaysia Ada terjadi sesuatu Ada beberapa Influencer-influencer Yang juga istilahnya Akan speak up Seperti itu juga ya guys ya Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa